Serpihan diduga milik pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 yang ditemukan di perairan Kepulauan Seribu telah berada di posko evakuasi JICT-2 Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu Dinihari. Selanjutnya serpihan diduga milik pesawat SJ182 dibawa ke RS Polri, Keramatjati. Serpihan diduga milik pesawat SJ182 ditemukan oleh Basarnas di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu sore. Serpihan tersebut dibawa ke posko evakuasi yang berada di GICT-2 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Setelah sempat berada di posko evakuasi, serpihan diduga milik pesawat Sriwijaya Air dibawa ke RS Polri, Keramatjati, untuk proses identifikasi. Hingga Minggu Dinihari masih belum ada temuan lebih lanjut terkait jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Kepulauan Seribu Sabtu siang. Petugas gabungan dari Basarnas, Kepolisian, dan TNI masih melakukan persiapan di posko evakuasi.